Atau, nunggu seyo... He? Oh? Film diawali dengan menampilkan Lee Hyung yang merupakan produser dan penulis lagu yang cukup sukses. Ia berniat untuk melamar kekasihnya bernama Hyun Kyung. Seorang penyanyi yang mengalami demam panggung, guys. Dalam perjalanannya untuk melamar kekasihnya, ia mengalami kecelakaan mobil yang cukup serius dan membuatnya berakhir di ruang ICU. Sementara tubuhnya dalam kondisi koma di rumah sakit, arwah Lee Hyung mulai masuk dari satu tubuh menuju tubuh lain. Dimana pertama kali arwahnya masuk ke dalam tubuh gadis SMA bernama Mal Hee. Yang diketahui saat itu sedang hamil, guys. Mal Hee merupakan murid paling cerdas di sekolahnya. Lee Hyung sangat shock dengan apa yang dialaminya. Kenapa ia bisa masuk ke dalam tubuh Mal Hee? Ia pun awalnya mengatakan kalau itu hanya mimpi dan mencoba menyakiti dirinya. Namun, itu bukan mimpi dan yang dilakukannya memang membuatnya sakit. Saat hendak kabur dari sekolah dengan melompati pagar, ia bertemu dengan Skuli, seorang teman Mal Hee. Di gudang sekolah, Lee Hyung mencoba meyakinkan Skuli bahwa ia adalah arwah yang merasuki raga Mal Hee. Namun, ia adalah arwah yang lupa ingatan. Ia tak ingat tentang dirinya. Setelah Skuli percaya dengan apa yang dikatakan Lee Hyung, mereka pun pergi keluar dari gudang itu dan mendapati ada seorang penyanyi jalanan sedang menunjukkan aksinya. Hal itu membuat perlahan ingatan Lee Hyung pulih, guys. Ia menyebutkan nama Hyun Kyung yang merupakan calon tunangannya. Ketika malam, Lee Hyung pulang ke rumah Mal Hee dan menemui ibunya. Ibunya heran kenapa Mal Hee berbicara dengan logat korea formal. Di kamarnya, Lee Hyung terkejut karena Mal Hee sudah pernah ke rumah sakit sebelumnya untuk mengecek kehamilannya. Besoknya di sekolah, Lee Hyung tiba-tiba keluar kelas dan menuju atap sekolah. Tiba-tiba, guys, dari belakang kekasih Mal Hee, Yusof datang menjumpainya. Lee Hyung pun langsung menghajarnya karena telah menghamili Mal Hee. Yusof pun mengatakan kalau ia akan bertanggung jawab. Tapi Lee Hyung mengatakan kalau ia akan mencari rumah sakit untuk menggugurkan bayinya. Dengan begitu, Yusof bisa meneruskan hidupnya dan tak perlu repot-repot menjaga Mal Hee serta kandungannya itu. Scene berganti di rumah sakit, Lee Hyung yang berkuasa atas tubuh Mal Hee sedang mencoba menggugurkan bayinya ditemani Skully di sampingnya. Saat akan disuntik, tiba-tiba telinganya mendengarkan suara nyaring yang membuat telinganya sakit banget, guys. Tiba-tiba cahaya putih keluar dari wajahnya. Cahaya itu adalah arwah Lee Hyung. Yap, flashback pun ditampilkan. Ini menceritakan saat Hyun Kyung mengikuti kontes nyanyi dan Lee Hyung sebagai jurinya. Tapi di sini, Hyun Kyung mengalami demam panggung dan membuatnya gagal di kontes tersebut. Hyun Kyung mengalami demam panggung Kembali ke waktu saat ini ya, Yusuf mencoba membangunkan Mal Hee. Ia berjanji akan memperlakukannya dengan baik dan mereka pun berciuman. Skully yang sadar kalau Lee Hyung sudah tidak di dalam raga Mal Hee pun mencarinya di ruangan itu. Namun tak menemukannya, ternyata arwah Lee Hyung pindah ke tubuh lelaki bernama Park yang merupakan seorang detektif yang gila kerja. Diketahui guys, detektif Park mempunyai masalah dengan istrinya dan mereka berniat akan bercerai. Padahal ia sudah punya seorang anak laki-laki. Lee Hyung kini juga menyadari bahwa ia masuk ke tubuh-tubuh lain untuk dapat menyelesaikan masalah percintaan mereka dan tentunya untuk menyatukan cinta tubuh yang dimasukinya itu. Detektif Park atau tepatnya Lee Hyung pun pulang ke rumahnya. Ia melihat istri dan anaknya yang sedang tidur di kamar. Karena lapar, ia pergi mencari makanan yang bisa mengisi perutnya di kulkas. Namun guys, ia tak menemukan makanan hingga akhirnya sang anak datang dan mengatakan tidak ada makanan untukmu. Namun memberikannya serial untuk mengganjal perutnya. Lee Hyung pun pergi ke toilet dan menelpon Skully. Lalu mengatakan kalau sekarang ia masuk ke tubuh seorang detektif. Anaknya yang mendengar pembicaraan itu pun mengira kalau ayahnya selingkuh guys. Paginya, Lee Hyung mendapati sebuah gamparan lima jari yang mendarat tepat di pipinya. Ternyata, tangan mereka diborgol oleh sang anak yang tidak menginginkan perceraian orang tuanya. Istrinya tidak mau berbicara dengan suaminya ini dan hanya berkomunikasi melalui pesan singkat. Mereka pun keluar rumah untuk mencari pertolongan. Alhasil guys, mereka malah terjebak di lubang bawah tanah yang merupakan aliran pembuangan air kotor. Lee Hyung yang tak ingin terjebak lebih lama dalam tubuh detektif Park mencoba mencium bibir istri detektif itu guys. Siapa tahu, ia bisa keluar seperti setelah ciuman Malhee dan pacarnya di rumah sakit dulu. Namun, ia malah mendapat jambakan dari sang istri. Di sini, nafas istrinya mulai sesak karena mengalami fobia tempat tertutup. Mendengar kata fobia, Lee Hyung pun ingat dengan Hyun Kyung. Scene flashback pun ditampilkan saat Hyun Kyung telah sadar dari pingsannya. Ia mengatakan tidak akan menyanyi lagi karena mengalami fobia panggung. Lanjut, Lee Hyung menggendong istrinya dan mencoba mencari jalan keluar. Mereka juga membahas hal-hal yang membuat mereka bertengkar hingga akhirnya, Lee Hyung membantu detektif Park mengungkapkan isti hatinya dan meminta maaf pada istrinya. Tiba-tiba, suasana menjadi mencekam karena air limbah mulai mengaliri lorong itu, guys. Istrinya mengira bahwa itu adalah momen terakhir mereka lalu mencium sang suami. Beruntungnya, mereka berhasil keluar karena dorongan air yang mengalir deras saat itu. Detektif Park dan istrinya pun dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Kini, mereka telah sembuh dan sedang menyaksikan berita siaran televisi ketika mereka mengalami kejadian di lorong itu. Anaknya mengatakan semua awak media sudah tahu kalau mereka adalah suami istri. Jadi, mereka tidak bisa bercerai lagi. Saat itulah detektif Park sadar dan arwah Lee Hyung pun telah keluar dari tubuhnya. kini arwah Lee Hyung merasuki seorang guru guys yang merupakan wali kelas Skuli bernama Yeo Don. Ia merupakan pria 40 tahunan yang doyan makan dan belum menikah. Suatu hari, Yeo Don yang tubuhnya dimasuki Lee Hyung bertemu dengan Skuli di taman sekolah. Skuli kaget kenapa gurunya itu tiba-tiba menemuinya hingga ia menyadari kalau itu adalah Lee Hyung. Mereka pun pergi ke minimarket untuk mengisi perut buncitnya Yeo Don. Tiba-tiba, ia mendapati pesan singkat dari seorang wanita bernama Da In yang mengatakan kalau ia merindukan Yeo Don. Singkat cerita guys, mereka pun bertemu di sebuah kafe. Ternyata, Da In adalah wanita yang sangat cantik dan membuat Lee Hyung tidak pede. Lalu ia ke kamar mandi dan menceritakan hal itu dengan Skuli lewat telpon. Nah, malamnya mereka kembali bertemu untuk dinner. Di sini Lee Hyung terlihat sudah pede karena masukan dari Skuli sebelumnya. Di sini juga diketahui Yeo Don pernah ingin melamar Da In dan ia menagih janjinya itu. Lee Hyung yang kaget mendengar hal itu pun menyemprotkan makanan di mulutnya hingga mengenai Da In. Yap, tiba-tiba scene flashback ditampilkan sedikit sebab ada nyanyian yang keluar dari mulut Da In yang mengingatkan Lee Hyung pada Hyun Kyung. Setelah makan malam Lee Hyung dan Da In pun pulang. Tapi Da In ingin ke rumah Yeo Don sebelum pulang guys. Di rumah Yeo Don Da In tampak menggoda dan menimbulkan niat pada Lee Hyung untuk bermesraan. Ia pun ke kamar mandi untuk kumur-kumur. Tapi ternyata Da In sudah tertidur pulas di sofa dan membuat niat Lee Hyung gagal. Lee Hyung pun melihat ada sesuatu di tas Da In. Itu adalah sebuah daftar buku. ternyata alasan Da In kembali mendekati Yeo Don adalah demi bisa menjual buku pelajaran. Dan tentu itu membuat Lee Hyung paham apa yang terjadi. Bahwa selama ini Yeo Don masih menjomblo adalah demi wanita ini. Sedangkan wanita ini datang untuk keperluannya. Lee Hyung pun bingung dan ikut sedih malam itu atas diri Yeo Don. Pagi harinya Lee Hyung sedang mempersiapkan sarapan pagi untuk Da In yang baru bangun. Saat itu mereka sedang mengingat-ingat kejadian-kejadian kecil yang dulu mereka alami. Melihat Yeo Don yang tidak berubah Da In terharu. Padahal ia berniat untuk jual buku. Seketika sobat ia merasakan ketulusan Yeo Don dan mulai mencintai bapak wali kelas ini hingga diakhiri dengan ciuman hangat di pagi itu. Karena kedua pasangan ini telah bersatu oleh ciuman itu tiba-tiba Arwah Lee Hyung pindah ke tubuh lain. Dan kali ini adalah seorang nenek-nenek yang mengalami penyakit lupa ingatan. Ia lupa akan segala hal termasuk suaminya yang saat itu terus menjaganya. Sang kakek memandikan sang nenek. Lee Hyung pun bertanya pada kakek tentang siapa dirinya. Kakek itu menjawab kalau dia adalah cinta pertamanya bernama Jun Ho Opa. Sebenarnya sang kakek bohong mengenai itu guys. Tiba-tiba Lee Hyung mencium kakek itu dengan harapan bisa keluar dari tubuhnya si nenek. Tapi gagal guys. Lee Hyung mencoba menelpon Skuli dan mengatakan ia sudah tidak tahan lagi karena merasa seperti orang gila. Siangnya Lee Hyung menemui Skuli tapi tiba-tiba kakek datang guys. Nah singkat cerita mereka duduk di dalam ruangan rumah sakit itu. Lee Hyung dalam wujud nenek itu menyuruh Skuli untuk menyelidiki semua juri ajang kompetisi musik untuk mencari tahu di mana jasadnya berada. Sebab dia sedikit ingat tentang dirinya yang seorang musisi. lalu Skuli pun pergi menyelidikinya. Di sisi lain Lee Hyung histeris karena disuntikkan obat penenang oleh dokter di sana. Pembicaraan yang salah paham antara Lee Hyung dan kakek pun berlanjut tentang cinta pertama mereka. Singkat cerita setelah melihat pengorbanan sang kakek untuk si nenek Lee Hyung lalu paham apa yang terjadi bahwa nenek yang ia masuki ini mengalami lupa ingatan dan yang ia ingat hanya cinta pertamanya yaitu Junho opa. Sementara sang kakek bukanlah Junho opa melainkan pria yang dijodohkan dengannya yang menjadi suaminya dan terus berjuang agar istrinya bisa sembuh. Bahkan ternyata kakek juga memiliki penyakit yang membuat ia pingsan ketika itu guys. Tak lama kemudian di rumah sakit Lee Hyung meminta maaf karena ia tidak tahu penyakit yang diderita sang kakek. Di suatu pagi Lee Hyung dan dan agar terlihat cantik untuk menemui suaminya di rumah sakit. Si kakek terlihat sangat senang karena mengetahui istrinya telah mengenalinya lagi. Lee Hyung atau si nenek juga mengatakan berhentilah berpura-pura menjadi Junho opa. Nenek mengatakan bahwa ia sudah sembuh dan telah mengenali suaminya itu. Nenek juga mengatakan berhenti merasa bersalah atas perjodohan di masa lalu. Sesungguhnya ia sangat merasa bahagia bisa hidup dengan kakek sampai tua. Mereka pun sama-sama terharu guys. Setelah itu kakek berterima kasih karena telah mengenalinya dan tiba-tiba ia kembali tak sadarkan diri selama-lamanya alias meninggoy guys dalam keadaan bahagia. Arwah Lee Hyung pun keluar saat sang nenek mencium tangan suaminya. Scene pindah di mana tubuh Lee Hyung yang mengalami kecelakaan terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma dan di sampingnya ada seorang wanita yang ia cintai Hyun Kyung. Skulli telah menemukan sosok Lee Hyung ia pun melihat dari luar kamar tiba-tiba seorang teman mereka juga datang dan membawakan sandwich untuk dimakan oleh Hyun Kyung. Kini guys arwah Lee Hyung telah kembali ke jasadnya ia bisa mendengarkan suara Hyun Kyung. Nah scene flashback ditampilkan saat Lee Hyung dan Hyun Kyung sedang latihan nyanyi. Mereka berniat untuk tampil bersama Lee Hyung yang mengiringi dan Hyun Kyung yang bernyanyi. Nah kembali ke waktu sekarang ya tiba-tiba arwah Lee Hyung masuk ke tubuh Chan Young temannya yang tadi. Di sini ia juga telah mengingat semuanya. Lee Hyung sungguh semakin sedih mengetahui ia kembali masuk ke tubuh lain padahal tubuhnya ada di depannya dan kekasihnya juga ada di sebelahnya. Ia sedikit emosional berusaha membangunkan dirinya yang koma dan Hyun Kyung pun kaget dan bertanya ada apa dengan Chan Young. Skulli yang terus memata-matai mereka menyadari kalau Lee Hyung sudah berada dalam tubuh Chan Young. Ah dengan flashback kembali saat kecelakaan terjadi. Ternyata sobat orang-orang yang dirasuki oleh Lee Hyung adalah orang yang berada di lokasi kejadian saat ia mengalami tabrakan mobil. Malhi, detektif Park, wali kelas Yodon dan juga Skulli semua berada di situ. Masih dalam scene flashback ya Lee Hyung dan Hyun Kyung tidur bersama di taman belakang rumah. Di momen manis inilah Lee Hyung menyatakan cintanya pada Hyun Kyung. Oke, kembali ke waktu sekarang. Lee Hyung yang berada dalam tubuh Chan Young bersama Skulli pergi ke suatu tempat. Di sini, Lee Hyung mencoba meminta bantuan Skulli untuk memberikan naskah lagu pada Hyun Kyung. Skulli juga melihat kalau di mobil itu ada cincin lamarannya. Ia mengambil cincin itu diam-diam untuk nanti akan diberikan pada Hyun Kyung. Nah, tibalah di cafe. Skulli bertemu dengan Hyun Kyung. Dengan mengaku sebagai sepupu Lee Hyung ia lalu memberikan naskah lagu dan juga cincinnya. Hyun Kyung pergi ke rumah sakit. Ia mengatakan sanggupkah ia bernyanyi lagi pada Lee Hyung yang masih terkapar dan juga bertanya jika ia melakukan itu apakah Lee Hyung akan pulih? Tiba-tiba saja guys, kondisi Lee Hyung memburuk dan pendeteksi detak jantungnya terlihat garis datar. Para dokter berusaha menyelamatkan nyawanya hingga akhirnya pendeteksi detak jantung itu pun kembali terlihat garis naik turun yang artinya sudah normal kembali. Hyun Kyung lalu bertemu dengan Chan Yong. Di sini Lee Hyung dalam wujud Chan Yong keceplosan guys karena menggunakan bahasa Korea non-formal yang tidak seperti dirinya yang biasanya. Lee Hyung mengatakan bahwa ia akan memandu Hyun Kyung bernyanyi di panggung. Hyun Kyung merasakan ada yang aneh dengan Chan Yong. Nah esoknya sebelum tampil Chan Yong mengatakan kata-kata penyemangat untuk menghilangkan demam panggung Hyun Kyung yaitu luka di atas panggung harus diobati dengan penampilan yang baik di atas panggung. Dan guys sekitika Hyun Kyung sadar bahwa itu adalah Lee Hyung sebab kata-kata itu pernah diucapkan oleh Lee Hyung padanya dulu. Tibalah saat peserta nomor 15 itu untuk tampil. Di hadapan banyaknya penonton Skully juga ikut nonton audisi itu. Di sini Hyun Kyung membawakan lagu ciptaannya bersama Chan Yong alias Lee Hyung dengan indahnya. Rupanya yang cantik membuat orang terbawa suasana dalam lirik lagu tersebut. Semua terharu saat mendengarkan lantunan lagu itu. Yap, scene flashback sedikit diperlihatkan saat Lee Hyung berkata ia menyukai Hyun Kyung di taman belakang rumah waktu itu. Mereka pun berciuman. Kembali saat Hyun Kyung bernyanyi. Tiba-tiba di rumah sakit raga Lee Hyung mengeluarkan air mata. Begitu juga dengan Hyun Kyung yang sudah tahu bahwa pria pengiringnya saat itu adalah Lee Hyung. Nah, beberapa tahun kemudian Lee Hyung telah sembuh dan pulih. Saat ini Hyun Kyung telah terkenal berkat penampilannya yang memukau dulu. Skully datang ke acara di mana sebentar lagi Hyun Kyung akan tampil. Di sana ia melihat semua orang yang pernah dirasuki oleh Lee Hyung. Namun ia tak mengerti mengapa Lee Hyung masuk ke dalam tubuh Chan Young di akhir. Ia berpendapat bahwa itu adalah demi cinta seorang teman. Skully juga berhasil masuk ke salah satu universitas di Seoul. Saat Hyun Kyung akan tampil tiba-tiba saja Lee Hyung datang dan duduk di sebelah Skully. Ia memberikan selamat atas kelulusan Skully. Skully agak kesal karena Lee Hyung tidak pernah menjawab telponnya. Lee Hyung menyanggah kalau ia sangat sibuk kerja dan pacaran. Lee Hyung berterima kasih pada Skully karena telah banyak membantunya selama ini dan dengan begitu film pun selesai. Sebuah film dengan judul Because I Love You adalah sebuah film romantis komedi yang dirilis pada tahun 2017. Film ini disutredari oleh Joo Ji Hong dan dipitangi oleh Cha Tae Hyun, Kim Yoo Jung, Seo Hyun Jin, dan lainnya. Salah satu aspek yang menonjol dari film ini adalah konsep yang unik dan menarik. Kemampuan Lee Hyung untuk menyampaikan perasaannya melalui tubuh orang lain dan menciptakan situasi komedi yang lucu dan romantis. Konflik dan kebingungan yang timbul dari keadaan ini memberikan plot yang menghibur dan mengundang tawa guys. Nah, selain itu akting para pemain dalam film ini juga patut diacungi jempol. Cha Tae Hyun berhasil menghidupkan karakter Lee Hyung dengan baik, menggambarkan kekacauan dan ketegangan yang dirasakannya karena situasi yang tak terduga. Kim Yoo Jung juga memainkan peran Yoon Hee dengan energi dan keceriaan yang menawan menambahkan elemen kehidupan pada cerita. Nah, secara keseluruhan Because I Love You adalah film yang menghibur dengan konsep yang unik dan acting yang baik meskipun memiliki beberapa kelemahan dalam pengembangan cerita dan karakter. Namun, film ini tetap menawarkan momen-momen lucu dan romantis yang bisa dinikmati oleh para penggemar film romantis komedi Korea. Jika kalian mencari hiburan yang ringan dan cerita yang menarik film ini bisa menjadi pilihan yang layak buat kalian tonton, sobat. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biru perfilman UBR Media memberikan rating film Because I Love You 7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.